Heho Pop Gengs! Di video kali ini, salah satu penghuni palung Mariana yang akan kita bahas adalah hatchet fish. Tapi penting untuk mengesampingkan dulu spesies hatchet fish air tawar, karena fokus kita adalah hatchet fish laut dalam. Soal cara mereka berkamuflase, ikan ini adalah jagonya, karena kemampuannya yang dapat menyesuaikan tingkat cahaya di mana mereka berada. Mari kita kenal lebih dekat spesies yang menyerupai hantu ini. Hatchet fish adalah ikan yang akan berwarna perak jika terkena sinar, dan memiliki tubuh berbentuk pipih dengan ekor tipis. Ikan ini bernama ilmiah Argyropelesus hemigymnus dan merupakan keluarga Sternophtisidae. TCD Jika dilihat dari samping, wajar saja jika ikan ini dijuluki dengan ikan kapak, karena bentuknya memang mirip seperti kapak. Tapi, coba lihat ikan ini dari depan. Kalian pasti menganggap mereka itu hantu. Lihat aja, mulutnya yang besar dan matanya yang besar. Dan coba bandingkan ikan ini dengan karakter pada film Corpse Bride. Menyeramkan ya! Secara keseluruhan, ada sekitar 40 spesies dari ikan ini. Dan rata-rata, hatchet fish dewasa berwarna coklat atau hijau tua. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, warna transparannya hanya jika terkena cahaya ya. Tapi untuk ikan yang berukuran lebih kecil, biasanya ditutupi sisik berwarna perak yang halus. Hatchet fish memiliki mata besar berbentuk tabung yang mengarah ke atas. Karena hanya sedikit cahaya yang ada di habitatnya, mata mereka menjadi sangat sensitif dan pandai membedakan cahaya yang dibuat oleh ikan predator yang akan memangsanya. Jadi sulit untuk menjadikan ikan ini sebagai mangsa. Soal ukurannya, rata-rata ikan ini hanya memiliki panjang sekitar 10 cm. Dan sangat jarang melebihi ukuran tersebut. Spesies terbesar, yakni Argyropelesus giges saja, hanya mampu tumbuh paling maksimal 6 inci atau hanya sepanjang 12 cm. Seperti kebanyakan penghuni palung Mariana, hatchet fish juga mampu menciptakan cahaya pada tubuhnya, yang disebut dengan photopores. Lihat aja ikan ini saat terkena cahaya. Hampir tidak kelihatan kan? Hal yang unik dari ikan ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan tingkat cahaya pada tubuhnya. Jadi, ketika ikan ini berada di permukaan yang memiliki banyak cahaya, ikan ini akan menyesuaikan dengan tubuhnya dan praktis tidak akan terlihat. Fungsi tersebut digunakan untuk melindungi mereka dari para predator ganas. Sederhananya sih, ikan ini dapat membuat tubuhnya bisa lebih terang atau lebih gelap untuk berkamuflase dengan cahaya yang ada di dalam air. Di palung Mariana, kalian bisa bertemu dengan hatchet fish di kedalaman 1.500 meter. Tapi, berdasarkan kebiasaan makan mereka, bisa jadi ikan ini memiliki dua habitat, yakni di laut dangkal dan laut dalam yang gelap. Persebaran ikan ini sebenarnya bisa ditemukan di lautan yang ada di seluruh dunia. Populasi terbesar dari hatchet fish hidup di perairan Amerika Selatan dan Tengah. Hmm, sebenarnya sih, hatchet fish ada yang tinggal di laut dalam dan ada juga yang tinggal di air tawar. Jadi, kalau kalian melihat ikan ini di akwarium, berarti itu jenis ikan air tawar ya. Di habitatnya, hatchet fish adalah karnivora yang memakan pelanton, krutasea, dan ikan kecil. Pada malam hari, ikan ini akan berenang menuju permukaan untuk mencari makanan, karena mangsa dapat diidentifikasi dengan mudah berkat matanya yang pekat terhadap cahaya. Selain mencari makan di dasar laut, ternyata ikan ini juga punya kemampuan melompat keluar dari air. Tujuannya sih, untuk menangkap serangga-serangga kecil yang berkeliaran di atas permukaan laut. Hmm, mungkin ini dilakukan karena kurangnya sumber makanan di dasar laut ya. Mekanisme bertahan hidup yang luar biasa kan? Jadi, kalau kalian menemukan ikan ini nyasar di permukaan, itu artinya ikan ini sedang mencari makanannya. Kemudian, bagaimana hatchet fish mereproduksi masih menjadi misteri, karena kurangnya interaksi ikan ini dengan manusia. Para ilmuwan berspekulasi, kalau hatchet fish menggunakan bioluminescent dalam melakukan ritual pernikahannya, eh, perkawinannya. Tapi teori ini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya ya. Satu hal yang diakini oleh ilmuwan adalah hatchet fish mampu melepaskan sejumlah besar telur kecil yang mengapung di laut. Oh iya, kebanyakan peneliti juga setuju kalau ikan ini memiliki rentang hidup yang sangat pendek, yakni tidak lebih dari satu tahun. Nah, karena kedalaman habitat hatchet fish laut, para ilmuwan belum bisa mengamati perilaku ikan ini secara langsung, dan banyak informasi tentang mereka masih didasarkan pada asumsi semata. Gimana, PopGangs? Nah, di video selanjutnya, hewan populer akan mengajak kalian bertemu ikan yang juga dijuluki sebagai ikan hantu Mariana. Ikuti terus videonya ya! Sampai jumpa!